Marvel, yang kamu bilang tadi semuanya bohong, kan? Kenapa kamu diem? Apa? Jangan pertanyaan aku. Kenapa sih marah-marah datang? Yee. Oma. Oma tolong jelasin kalau semua omongan. Oma tuh tadi cuma bercanda, ya kan, Oma? Kejia, kamu tenang dulu, ya. Hubungan Marvel sama Melati gak bakalan lama, kok. Apa? Jadi Melati sama Marvel jadian. Iya? Kamu sabar ya, Kejia. Kamu menantu yang paling cocok di rumah ini. Gak ada perempuan lain, ya. Kejia, yuk keluar, yuk. Marvel, lepas! Aku mau ngomong sama oma dan mama kamu. Gak usah. Marvel! Marvel! Duh, kamu gimana sih? Diseret saya, Marvel! Marvel! Marvel, lepaskan aku! Sekarang aku mau ngomong sama kamu, ya. Entah aku sama Melati. Maksud namuan kamu apa? Aku sama Melati mau di jadian lama. Berarti! Jangan kamu terusin omongan kamu tadi gitu. Apaan sih? Ah, Kejia! Astaga! Marvel kamu tuh keterlaluan, kamu jauh banget sih sama aku! Kejia, kamu tuh apaan sih? Ngelempar-lempar kayak gitu. Eh, itu punya omong, bukan punya aku. Terus kamu pikir aku bisa tenang denger omongan kamu tadi, ha? Kamu tenang dong, Kejia. Apaan sih? Ntar dibut-libut orang ngomong apa. Biar semua orang tahu kalau aku gak pernah setuju kamu baca dalam omongan, ha? Kejia, aw! Ah, setelah lah. Kejia, kejia, kejia. Kamu tenang dong, Kejia, kejia. Kejia, Kejia! Berani-berani aku mau kasar sama aku, ha? Kejia, sorry. Kau kasar. Kejia, kamu gak tenang sih? Ya ampun, Kejia. Kamu yang sabar ya. Kamu jangan ngamuk seperti itu, sayang. Iya, Kejia. Kamu tenang dulu ya. Aku gak bisa tenang sih, Oma! Aku gak gak pernah bisa terima! Aduh, ini kalau Kejia ngamuk-ngamuk kayak gini terus, selama-lamanya dia berbundiri ya, nyanyi. Orban! Kamu jahat banget sih sama aku! Aku pikir selama ini kita udah deket lagi dan aku bisa pacaran lagi sama kamu, mahu rupanya. Ternyata, ternyata kamu. Ternyata kamu berhenti yang udah ngerebut Marvel dari aku dan aku akan bunuh kamu! Kejia, eh, kamu yang mau jahat sembarangan dong, Kejia. Kamu mau dipenjara. Tante, aku percaya. Yang bikin Marvel jadi kayak gini tuh melatihkan. Melatihkan cemurahan itu! Eh, Kejia, diam ya. Selama ini aku nahan-nahan ya, Kejia. Jaga-jaga perasaan kamu karena kamu baik, karena kamu apa. Dan sekarang kalau emang kenyataan kayak gini gimana? Hak aku dong! Aku mau sayang sama siapa, aku mau cinta sama siapa, aku mau pacar sama siapa. Bukan salah melatih. Apa hubungannya? Nggak nyambung banget sih. Tapi bener kan, Fel? Yang bikin kamu mutusin aku itu semuanya gara-gara melatih, ya kan? Ya enggak lah, Kejia. Kita putus ya gara-gara kita sendiri. Apa hubungannya? Enggak. Aku nggak percaya, Fel. Ini semua pasti gara-gara melatih, ya kan? Marvel. Dengarnya. Nggak ada satupun orang yang bisa ngerebut milik aku. Termasuk kamu. Dan termasuk Melati. Nggak bisa. Melati nggak bisa ngerebut kamu dari aku. Dan aku akan bikin kamu berteguk lutut sama aku dan minta maaf sama aku karena kamu udah nyakitin aku. Santo, Kejia percaya. Dan Kejia bersumpah. Kalau hubungannya Marvel tahu melatih, nggak akan berbahagia. Kamu jangan khawatir, ya Kejia. Semua orang juga akan bicara begitu. Cuma orang yang bodoh seperti Marcel yang nggak mau dengar omongan orang. Sekarang kau puaskan, Marvel. Kamu udah lihat berapa orang yang kamu udah sakitin sama tingkah laku kamu. Kalau perempuan udah sekalap itu, berarti cintanya udah dalem. Marvel, kamu puas ya udah ngancurin cintanya Kejia. Sehancur pajangan-pajangan Oma itu. Marvel, kamu jahat. Kamu jahat, Marvel. Mampu, Marvel. Kamu menambah kekelaluan. Ternyata kamu lebih pilih cintanya ditangtor itu dibanding aku. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Kejia, kamu nggak boleh nyerah gitu aja. Kejia, Kejia. Oke. Selama ini kamu adalah berkorban demi Marvel. Dan aku nggak akan pernah ngebiarin melatih nge-rebut Marvel dari aku. Marvel cuma buat aku. Kejian. Jangan lupa ngebiarin melatih. Kejia. Mereka. Kejia. Tengah. Terima kasih.